untuk membuat bantal kita membutuhkan kain kain kartun ya ini dua sama yang panjang ini untuk pinggirannya ini panjang ini lebarnya 5 cm panjangnya bisa nanti disesuaikan untuk pinggiran kotakan ini bantalnya nah bantalnya ini request dari customer ukurannya besar ini ukuran eh ukuran 40 kali 35 biasanya aku bikin untuk bayi itu 25 kali 30 cm nah yang pertama kita lakuin kita bakalan jahit pinggiran ini bisa dengan jahit dilipat biasa pakai sepatu biasa bisa dijahit jahit kelim kalau aku lebih cepetnya pakai jahit kelim Oke langsung kita jahit Nah untuk pertama ini kan karena aku kainnya apa misah-misah ya ini aku sambungin dulu pujai dulu jahit Nah, karena aku punya Sepatu kelim Jadi aku pakai sepatu kelim Biar lebih cepat Jadi nggak ditekuk Dua kali Kalau kalian Punyanya sepatu biasa Kalian bisa Caranya ditekuk gini dua kali Lalu dijahit Tapi kalau kalian punya sepatu kelim Mau pakai kelim Bisa juga Settingannya tetap Seperti ini ya Ini hasil kelimanya Seperti ini ya Sama sih Sama dijahit Dua kali Tapi kalau kelim ini lebih cepat Nah, untuk bagian sisi Yang sebelah kanan Ini Kita juga kelim Atau bisa dijahit dua kali ya Dilipat dua kali Seperti yang tadi Kain yang panjang tadi Jadi nanti Jadi nanti Mau dikasih velcro Oke, kita jahit dulu Nah, yang tadi kita jahit kelim itu Yang Ini Yang untuk Bawahnya Untuk bantal bagian bawah Dan yang sebelah kanan Jadi jangan sampai ketuker ya Motifnya Ini ya Ini motifnya Aku bikin Kain yang Gak bagus Ketemu yang gak bagus Nah, ini Posisinya ada yang Ada di sebelah kanan Nih ya Udah aku jahit kelim ya Ini udah aku jahit kelim Yang panjang Nanti ini Bakalan dijahit Sama yang bagian atasnya aja Bawahnya jadi gak Dijahit Jadi atasnya dulu Yang dijahit Oke, langsung Kita jahit ya Ini Jadi kain yang bagus Ketemu Kain yang udah kita kelim tadi ya Ketemu kain bagus Kain bagus Ketemu kain bagus Tempelin disini Nah, pasin disini Aku biasanya Aku lebihin Sekitar 2-3 cm Ini ya Jaraknya Buat nanti Diketemuin sama yang Sebelah sini Jadi seperti ini ya Nah, nanti kita jahit Ini karena gak ada yang Megangin kamera ya Kita jahit Satu sepatu ya Terus Kita jahit satu sepatu Setelah itu kita tepuk Sekitar berapa ya Satu senti Atau setengah senti Dan begitu pokoknya seterusnya ya Di tepuk-tepuk terus Kira-kira aja Kalian inginnya berapa senti Ini aku 5-6 senti Jaraknya Dari tepukan satu Ke tepukan yang lain Nah, kita jahit Hasilnya Seperti ini ya Lalu kita Menjahit sama Yang kain satunya Kain yang bagus Ketemu kain yang bagus Nah, ini nanti ke dalamnya Ini kita jahit Dari sini Kesini Jadi ini nanti Dibiarkan aja Jangan dijahit Ini nanti kita pasang velcro Untuk Kalau udah sampai sini Wajukan ini Ini nanti Jangan sampai kejahit ya Biasanya Buka kejahit nih Aku juga suka kain Jadi di pasin dulu Tunggu Kita lihat dulu Jahitannya Ini kan udah kita jahit ya Ini aku balik dulu Lihat dulu Bagian pojok-pojoknya Ada yang kejahit atau enggak Aman ya Nah, abis itu kita balik lagi Kita Ini udah aku balik lagi ya Ini nanti pinggirannya kita Obras Atau kita semi-obras Karena Aku punyanya Mesin portable doang Nggak punya mesin obras Jadi nanti kita pakai Semi-obras Ini sepatunya Nanti kita pakai Sepatu semi-obras Banyak benang-benang Yang berudul Ini nanti hasilnya Kayak gini ya Nah, hasil dari semi-obras Seperti ini ya Nah, ini Kalau udah sampai Yang bagian ini nih Yang udah tadi kita jahit kelim Ini Jangan sampai Lupa Ini nanti dijahit Dua-duanya Jangan ya Ini jadi yang dijahit Ininya aja Yang kelim Udah Nggak usah Di-obras lagi Nah, setelah jadi Seperti ini Kita pasang velcro-nya Ini velcro ya Atau perkatnya Ini Di bagian sini Dua ya Nanti diukur aja Senternya dimana Nanti kita pasang velcro Oke Oke Sampai jumpa ya ¿Sampai jumpa jee? Sampai jumpa ya selamat menikmati